Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rojin AMG channel kita Di video kita kali ini Saya mau bahas salah satu pertanyaan dari subscriber kita Atau teman-teman kita yang ada di channel ini Yang DM saya Dan sepertinya pertanyaannya itu Bagus untuk kita share Dan saya juga udah janji sih Ini namanya Nuris Kiro Madon Nuris Kiro Madon Dia nanya Assalamualaikum bang Saya mau tanya Kalau buka konter modal 5 juta Pembagian uangnya gimana ya Soalnya saya masih bingung Saya bilang saya buatin videonya ya bro Oke makasih banget Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nuris Kiro Madon Oke Dulu saya mulai konter ini juga modal 5 juta Kalau teman-teman percaya atau gak percaya Tapi seiring waktu itu ya saya tambahin modalnya lah Entah dari mana jalannya Rezeki itu masing-masing ada jalannya sih teman-teman Tapi saya gak mau ibu ikutan ya utang ke bank Yang riba-riba itu saya hindari sampai sekarang Mudah-mudahan tetap istiqomah Mudah-mudahan dijaga ya Walau sampai sekarang Kalau teman-teman penasaran Sampai sekarang masih tetap banyak godaan-godaan Godaan-godaan riba yang datang ke kita gitu Walaupun kita udah sekuat tenaga untuk menghindarinya Baik langsung itu pinjaman ke bank Atau jenis-jenis lainnya ya Banyak ya masih ya Mudah-mudahan sih istiqomah ya Sebenernya sih saya gak terlalu napsu Untuk gimana bisa langsung bisnis besar Gimana bisa langsung bisnis wah megah Bisa cepat beli mobil Bisa cepat bisa jalan-jalan luar negeri Enggak Saya gak terlalu napsu atau kebelut untuk gapai itu Tapi saya mau nikmatin proses saya berbisnis pemula seperti ini Nikmatin gimana rugi untung Gimana suka duka gitu Dan itu sebenarnya yang berharga menurut saya pribadi Nanti kalau pun ya saya sukses sekian gitu Yaudah itu adalah bonus gitu ya Ya itu sih sebenarnya Jadi enggak 5 juta itu udah cukup sebenarnya untuk memulai Bahkan kalau ada uang 1 juta pun itu udah cukup untuk memulai Tapi perjalanan waktu kita butuh modal Dan cara nambah modal adalah dengan tambah giat bekerja gitu Jadi modal itu bisa bertambah nanti dari hasil kita giat bekerja Kita untung-untung kita yang kita kumpulkan Atau nanti datang sendiri rezeki dari Allah sih Ada aja jalannya Percaya aja lah Yang penting giat, rajin, dan ibadah ya Doa juga Doa sih yang pertama sih Jangan lupa juga sedekah dan sayang pada orang tua Itu aja Oke kembali ke topik 5 juta bisa apa kalau mau modal pemula buka konter Oke Kalau saya punya uang 5 juta Itu pertama saya bakal belikan Kalau mau usaha konter jenis umum ya Pulsa itu wajib Wajib ada Minimal dari 5 juta, 1 juta nya itu kita fokuskan untuk pulsa Tapi itu pun gak cukup sih sebenarnya teman-teman Kalau teman-teman itu udah ramai konternya gitu ya Orang isi token PLN itu udah habis limpol atau 100 ribu ya kan Berapa kali orang isi token nanti kan Mungkin udah habis 300 ribu atau 400 ribu Jadi 1 juta itu udah paling minimal menurut saya Kalau kita punya uang 5 juta, 1 juta itu minimal untuk Untuk pulsa kita ya Stok saldo pulsa kita Kalau teman-teman mau lebih fleksibel ya pake aja deposit gitu Jadi deposit itu kan 1 juta bisa kita pake nanti untuk isi pulsa Oh semua operator ya kan Bisa juga untuk token PLN Jadi ya kalau bisa sih deposit aja ya saldo all operator Kalau kita M-Kios nanti ya kalau modal kita minim seperti itu Nanti ya M-Kios kan bisanya kita konsol aja Jadi agak gak fleksibel gitu ya kan Itu pertama jadi 1 juta nya pake untuk pulsa Oke stok pulsa Kemudian 1 juta nya lagi kita pake untuk paket data Oke paket data bisa berupa XL, XSIS, M3 Apapun operator yang laris di tempat-tempat Apapun operator yang laris di tempat kalian Itu masing-masing Caranya survei aja Atau kita kan pribadi kan juga pake itu Pake data gitu Pake data apa kira-kira yang sering kita beli Pake data apa yang sering teman-teman kita beli Dan resikonya kecil gitu Resikonya kecil artinya Paket datanya itu bisa bertahan lama Masa display nya di konten kita gak cepat Habis masa aktifnya Misalkan XL, XS itu kan lama tuh Masa display nya sekitar 4 bulan ada ya Kalau saya gak salah Tapi kayak telekomsel itu kan udah aktif kadang kan Jadi sebulan itu bakalan habis Mau gak mau harus terjual Kalau gak kita rugi Jadi ya lebih banyak Lebih banyak nanti stok pake-pake data yang lama aktifnya Daripada pake-pake data yang cepat matinya gitu Tapi stok juga Misalkan nanti untuk XL, XSIS dan operator lainnya yang lama masa aktif Itu kita stok 70% 30% nya Itu dari 1 juta Itu kita stok untuk yang telekomsel misalkan Atau pake-pake data yang kurang laris Atau cepat masa aktifnya habis Jadi pertama 1 juta untuk pursa 1 juta untuk paket data Kemudian selanjutnya ada sisa 3 juta lagi Oke Agak ribu disini ya maaf ya Tapi saya lebih suka rame-rame gini sih Berarti ada kehidupannya Oke Ada sisa 3 juta lagi Oke 1 juta lagi itu teman-teman bisa pakai untuk beli HP-HP kecil HP-HP kecil seperti Kalau laris ya Kalau laku di tempat-tempat kalian semua Kalau nggak laku ya nggak usah di stok Kalau saya dulu ya 1 juta nya saya pakai misalkan itu untuk HP-HP Cina gitu kan HP-HP center Seperti e-cherry, strawberry, mito Dan itu lumayan sih untuk teman-teman Modalnya itu nanti di 80 ribu sampai dengan 100 ribu Kita bisa jual di 150 ribu Ya orang tawar-tawar bisa kita jual di 130 ribu Kita bisa dapat profit sekitar 30 ribu per HP Misalnya kita modal 1 juta beli HP Cina Itu kan HP center Cina Modalnya 100 ribu Berarti kita bisa dapat 10 HP Jadi 10 kali 30 ribu per unit nanti laku Ya kita bisa dapat 300 ribu HP 300 ribu HP 300 ribu rupiah Dari penjualan 10 unit HP Cina dengan modal 1 juta Oke jadi 300 ribu rupiah Dan harusnya sih kalau kita rajin promo Pembelian itu belanjanya nggak Sebulan sekali kan Pastinya mungkin sebulannya dua kali Jadi sekali belanja kita bisa dapat 300 ribu Jadi dua kali belanja kita bisa dapat 600 ribu Itu sih prediksi enaknya Kalau susahnya ya rasakan sendirilah nanti gimana Jadi 1 juta beli pulsa 1 juta lagi beli paket data 1 juta beli HP-HP kecil Ya variasikan aja Mito, e-cherry, strawberry Mana yang laris itu nanti next stop Diristock kan Kemudian ada 1 Berapa? 1-1-1 Kemudian ada 2 juta lagi 2 juta itu untuk aksesoris ya teman-teman Aksesoris lumayan sih untungnya Misalnya kita beli nanti case itu harganya case black matte Modal yang mungkin 3 ribu sampai dengan 5 ribu sampai dengan 6 ribu Kita jual di 10 ribu sampai 15 ribu Itu udah 2 kali 100% untungnya kan Jadi ya seperti itu Tapi stok yang kalau mau main casing Stok casing-casing yang lagi laris aja Misalkan ya cek-cek aja lah Pasaran-pasaran HP yang lagi laris itu apa aja Baru stok Tapi jangan banyak stok juga sih Paling satu tipe HP itu nanti 2 atau 3 atau 4 gitu Jangan banyak-banyak Karena kita kan masih pemula kan Jadi ya pandai-pandai lah Kemudian stok juga nanti Yang paling penting itu adalah charger Charger Android gitu Usahakan walaupun murah cari yang agak bagusan Jangan yang di bawah 10 ribu Usahakan modalnya di bawah 20 ribu Jangan di bawah 10 ribu Misal modal 12 ribu, 15 ribu, 18 ribu Dan teman-teman bisa jual nanti di 25 ribu, 35 ribu, atau 40 ribu Pandai-pandi juga tawar-menawar dengan pembeli Oke kemudian juga selain charger Kabel data itu wajib juga ada Cari-cari yang murah-murah Jual di 15 ribu nanti modal-modal yang di bawah 10 ribu Kemudian terakhir adalah headset gitu Paling banyak sih kalau ditempat saya headset ya Headset itu stok juga yang banyak Cari modal-modal murah Jual nanti di sekitar 20 ribu atau 25 ribu Kemudian konvertor jangan lupa Seperti nanti kabel OTG Kabel car rider Kabel-kabel konvertor lainnya Kabel AUX misalnya Atau charger mobil Ya usahakan stok juga Kalau ada sisanya nanti dari 2 juta itu model Misalkan 2 juta itu udah beli charger Sudah beli case Sudah beli headset Gable data Atau koperator juga Sudah beli Kalau ada sisanya lagi Stok untuk anti-urus-anti-gores kaca Yang lagi ngetrend aja gitu Ya Kalau teman-teman mau stok anti-gores kaca dengan hemat Nanti boleh tonton video dari majala konter itu Anti-gores-anti-gores kaca yang bisa dipakai lebih dari 1 HP Misal kita beli nanti anti-gores kaca Xiaomi Redmi 3S Itu bisa dipakai untuk 4A Untuk 4X itu bisa dipakai Jadi lebih hemat ketika kita nyetok anti-gores kaca Itu aja sih paling Jadi dari 5 juta Kita bisa beli 1 juta nya untuk Apa tadi? Pursa 1 juta nya untuk pakai data 1 juta nya untuk Apa tadi? Lupa Lupa mula Pakai data Pursa Pakai data HP HP-HP center HP-HP kecil-kecil Kemudian 2 juta nya untuk aksesoris Tonton juga video-video kita sebelumnya aksesoris Apa yang lagi laris itu juga boleh di stok Untuk 2 juta sisanya Itu isi yang biasanya Kalau saya dapat 5 juta itu sih yang saya stok ya Kalau mau pemula seperti itu Oke ini udah 10 menit videonya Oke Tapi pertanyaannya Kalau kita punya uang 5 juta Sebenarnya saya nggak mau fokus Nyetok barang seperti itu sih Jadi ketika saya punya uang 5 juta Saya fokus Gimana dapat profit sebanyak-banyaknya Dan cara dapat profit itu Ya kalau saya ya Kayak dapat 5 juta gitu Saya beli nanti headset Misalkan harga-harga 10 ribu Atau di bawah 10 ribu Oke beli headset untuk Misalkan 5 juta Kita pakai 2 juta nya untuk beli headset semuanya Kemudian ya saya tawarkan ke sekolah-sekolah kan Tiap orang pulang sekolah Saya ngetem nanti di sekolah-sekolah Saya tawarkan ke murid-murid yang lagi pulang Jadi Headset itu lumayan-mayan untungnya Kita bisa dapat 10 ribu, 20 ribu dari situ Satu hari aja itu Orang anak-anak sekolah Atau orang-orang kantor Beli headset kita nanti Misalkan 10 orang Berarti kita bisa dapat 20 ribu x 10 200 ribu dari penjualan headset aja Sebenarnya mudah aja Sebenarnya kalau mau cari untung gitu ya Jadi kalau pertama-pertama Fokus aja cari profit sebanyak-banyaknya Dari Fokusnya aja di barang-barang yang Kira-kira banyak menguntungkan Makin banyak modal Nanti tambahin jenis barangnya Makin banyak modal Tambahin jenis barangnya Jadi jangan terlalu pencar gitu modalnya Nanti takutnya modalnya terpendam Seperti itu sih Atau kalau mau lebih ekstrim lagi Ya 5 juta kita bisa jual HP second Jadi misal 5 juta kita bisa dapat 5 HP Ya 1 HP Biasanya untungnya 50 ribu Ya jual Sehari 2 HP aja Udah dapat 100 ribu per hari kan Bisa dapat 3 juta per bulan Jadi 5 juta modal kita awal Dapat 3 juta per bulan Dapat 8 juta Akhirnya total modal Begitu terus putar Setiap bulan Dan ya Pandai-pandai lah ya Itu aja sih Untuk video kita kali ini Bahas 5 juta Itu bisa dipakai Untuk awal modal kontrak itu Untuk apa aja Oke itu ya Si Siapa namanya Si Nuris Sekitar share channel ini Semoga bermanfaat Jangan lupa komen Like dan juga subscribe channel kita ini Kalau teman-teman Rasa konten-konten Yang channel ini bermanfaat Dan Giat aja Usahanya Yang penting Sabar Doa juga Jangan lupa Itu aja sih Oke nikmati prosesnya Sekitar share Assalamualaikum warahmatullahi Urakatuh Babayi 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 Sampai jumpa Di video kita Berikutnya Sub indo by broth3rmax